Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hanunah Watulatikah Dengan NIM 2205026124 Dalam video kali ini saya akan menjelaskan Mengenai pasar persaingan monopoli Pasar persaingan monopoli Merupakan suatu bentuk pasar dimana Hanya ada satu atau sedikit orang penjual Atau produsen dan terdapat Begitu banyak konsumen atau pembeli Pasar seperti ini bisa terbentuk Secara alamiah karena penguasaan produsen Terhadap suatu jenis sumber daya alam tertentu Atau terbentuk karena regulasi Pemerintah atau karena lisensi Yang dimiliki produsen atas suatu produk Tertentu Dalam pasar monopoli Produsen memiliki kekuatan untuk menentukan Harga yang sesuai dengan keinginannya Atau yang disebut dengan kekuatan monopoli Konsumen tidak memiliki Pilihan lain selain untuk mengikuti ketentuan Harga tersebut. Ada pun contoh Pasar monopoli di Indonesia antara lain Seperti PT Pertamina yang menguasai Penjualan bensin dan solar Dan PT PLN yang menguasai Distribusi listrik di Indonesia Kemudian bagaimana pandangan Islam Mengenai pasar monopoli? Sungguhnya Islam tidak menelarang Bentuk pasar yang hanya dikuasai oleh Satu orang berdagang atau pasar monopoli Selama masih sesuai dengan syariat Karena yang dilarang dalam Islam adalah Ihtikar atau penimbunan barang Yang dianggap dapat merugikan konsumen Baik sekian video kali ini Mau kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!